Intro Halo, halo, apa kabar anda semua? Sorry banget ini kita hari akhir pekan ya Waktunya libur, tapi kita mesti mau update anda Untuk hal-hal yang sebenarnya gak pantas untuk dibicarakan di hari libur Tapi kalau untuk urusan baksa dan negara gak ada ya Gak pantas ya diomongin yang di hari libur ya, Bung Roki ya Oke, terus aja soal apa nih hari ini Ini kebetulan anda lagi di Samarinda kan? Oh iya, saya di Samarinda bertemu dengan masyarakat adat Samarinda, Kutai, Banjar Yang undang saya untuk kasih perspektif tentang ibu kota negara Dan saya terangkan bahwa ibu kota itu harusnya inisiatif dari masyarakat adat Karena ada semacam ideologi di dalam atau wisdom di masyarakat Kalimantan Timur Bahwa Kalimantan Timur itu punya slogan Bukan bineka tunggal ikat, tapi bineka tunggal suaka Lalu mereka terangkan pada saya bahwa sejarah panjang Kalimantan Timur Selalu akrab dengan pedatang, bahkan mencari suaka lalu di asu disini Terus saya bilang bahwa jauh sebelum aktivitas suaka itu berlangsung di Eropa, di Perancis, Jerman Berabad-abad lalu Kalimantan sudah menyelenggarakan prinsip humanity itu Nah kalau sekarang Jakarta menganggap Kalimantan itu adalah milik dari pemerintah pusat Nggak begitu cara melihat masa lalu Bahwa kita dimiliki oleh bumi, bukan kita memiliki tanah Kita dimiliki oleh tanah Dan mereka menganggap bahwa memang pendekatan teknokratik ke dalam proyek IKN ini Membuat perselisihan politik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal Karena hak masyarakat adat untuk memberi solusi pun Selalu dianggap sebagai sesuatu yang menghambat pembangunan Padahal soal-soal semacam ini harus kita rawat Justru karena kita ingin mengembangkan wilayah-wilayah kita itu Tumbuh berdasarkan kebutuhan lokal, bukan kebutuhan pusat Itu kira-kira Nah kenapa saya tanya Anda lagi di Samarinda atau tidak Karena Anda lagi heboh persoalan Samarinda ini berkaitan dengan polisi Ini tambang batu para di situ juga gitu ya Berkaitan dengan tambang batu para ilegal Ini rame nih berkaitan dengan video yang muncul Bahwa ada testimoni seorang mantan polisi Pangkatnya ini Ajun Inspektor 1 atau 2 gitu Tapi ini masih bintara lah kalau bintara itu ya gitu ya Tapi bagaimana dia bercerita bahwa dia bisa mengumpulkan dana Sampai 5-10 miliar setiap bulan untuk dari tambang batu para ilegal Ini bayangkan ya mainan ini mainan yang kecil-kecil aja dan dia Dan dia kemudian katanya menyuap kabar eskrim 6 miliar Dan ini heboh seperti biasa ditambahin bagan Dan kemudian muncul belakangan dia muncul lagi dengan video yang mengaku dia Bahwa dia ditekan oleh Karupaminal Hendrara Dan ini menurut saya menarik Dan dia sendiri juga bertanya kenapa video ini muncul Karena video ini dibuat pada bulan Februari Itu yang menurut saya wah ini pasti ada sesuatu di internal polisi Ya kalau kita mau lakukan analisis yang lengkap itu Sesuatu yang terjadi di Samarinda itu pasti terkait dengan apa yang sedang dihebohkan di Trunojoyo di Jakarta Jadi seorang petugas lokal itu akhirnya harus kita baca sebagai bagian dari satu jaringan persaingan Di Mabes Polri hari-hari ini kan Kita tentu dengan mudah menangkap kesan Kalau itu diproduksi di bulan Februari dan sekarang di upload Itu artinya memang ada agenda strategis untuk dikeluarkan Kenapa dikeluarkan hari ini? Ya dengan gampang kita menduga mungkin sekali udah ada pembicaraan di Mabes Polri Dengan istana tentang penggantian ke Polri itu Lalu persaingan antar geng muncul lagi itu Oh jangan sampai kemarin skrim yang jadi itu Karena itu dikeluarkan sekarang Tapi kita hanya bisa menduga itu Karena kita dapat semacam algoritma untuk membaca persaingan politik di Mabes Polri kan Dan itu sebetulnya yang kemudian menyambungkan lagi pikiran politik Bahwa belum selesai Yang namanya pembuatan tabel-tabel ini belum selesai Apa ini pembuatan kartu-kartu itu Bagan-bagan ini masih akan berlangsung Kita nggak tahu bagan terakhir siapa yang akan ditaruh di situ Yang jelas bagan kecil ini akan membuka bagan besar Tentang operasi illegal extractive Macem-macem lah Jadi sekali lagi ketegangan politik masih akan berlangsung di wilayah yang paling strategis Yaitu the next couple is siapa Dan saya kira Pak Sigit akan dipusingkan lagi Walaupun Pak Sigit saya kira udah tahu bahwa ini akan ada lagi di depan dia Tapi bagi masyarakat sipil kita ingin reformasi total polisi itu Dimulai dari kepemimpinan Pak Sigit justru Jadi Pak Sigit bisa memimpin dengan hati-hati Jangan sampai tergelincir hanya karena permainan antargang ini Tetap Pak Sigit mesti paham bahwa publik Indonesia menginginkan polisi itu dikembalikan ke wilayah masyarakat sipil Jangan negosiasi dengan masyarakat politik Karena itu fungsi LSM, proposal-proposal reformasi itu Harusnya diminta dari masyarakat sipil Bukan dari komisi tiga, partai politik Atau bahkan hasil rapat istana Enggak, polisi itu adalah kolam yang akhirnya adalah masyarakat sipil Jadi itu intinya Di atas segala persaingan ini yang kita tahu ini akan panjang Karena akan ada tabel-tabel baru, kart-kart baru itu Grafis-grafis baru Tapi Pak Sigit mending tutup mata aja Enggak usah lihat grafis itu Jalan terus aja Bahwa dia ingin agar supaya institusi ini pulih Dan kehormatan polri itu ditegakkan atas dasar dukungan masyarakat sipil Bukan dukungan partai politik, itu intinya Dan bagi kita sebenarnya Untuk kepentingan masyarakat sipil Soal perang antar geng, siapa ribu dengan siapa Enggak penting Tapi justru penting menjadikan ini untuk momentum Untuk memperbaiki internal polri gitu ya Ya itu sebetulnya wisdomnya disitu Ini menjadi alasan yang makin kuat masyarakat sipil Mendesak perubahan radikal di tingkat polri Siapa yang kita minta? Ya tentu Pak Sigit Kalau kita minta pada Presiden Ya Presiden pasti akan digerocoki lagi oleh partai politik Ini aja sih itu aja Jadi biarkan Pak Sigit tata itu dengan kekuatan nalar dan etika Supaya ada sinyal bahwa kemimpinan Pak Sigit itu Dimaksudkan untuk menyebrangkan polri ke wilayah yang kemudian wangi Sekarang kan bau kusuk semua ada di dalam Di dalam semua tingkatan Jadi kasak kusuk perang antar geng ini Yang dulu kita udah prediksi ini pasti akan berlanjut Dan yang akan diuji adalah lurusnya jalan reformasi ini Di bawah kemimpinan Pak Sigit Tentu orang berpikir ya diganti aja sih Oh iya diganti Dan orang bertanya diganti oleh siapa? Begitu ada pesaing yang muncul Lalu timbul lagi grafis baru kan Jadi udah ini nasib sejarah lah bahwa Pak Sigit akan diminta Untuk betul-betul menjalankan fungsi dia itu Dengan menutup mata Menutup mata, menutup kuping aja Jalan aja terus Sebagai orang yang merasa bahwa dia ada di dalam Apa namanya Era tuntutan macam-macam Tetapi dia akan pakai kompas moral dia aja Jadi kompas moral sebenarnya yang lebih penting sekarang Itu yang diinginkan orang tuh Ini kan kita jadi teringat kembali Bagaimana Pak Jokowi waktu itu Mengumpulkan para petinggi Polri Mulai dari level bawah Mulai dari level Kapolres Sampai Mabes Polri dan ada drama-dramanya gitu Dan ternyata kemudian setelah ini Masih lagi muncul seperti ini Itu menunjukkan betapa bahwa Pak Jokowi Yang harusnya mengendalikan Polri Juga tidak dalam pendali gitu Karena di bawah pun tetap aja Saling sikut, saling bongkar Itu yang waktu Pak Jokowi Sebagai Kepala Negara mengumpulkan Kita udah tau ini Ini juga gak ada gunanya nih Karena ini himbawan moral Yang datang dari seorang toko Yang seolah-olah memaksakan Bahwa dia masih punya kripto Padahal ini Landlord-landlord di daerah itu Tau bahwa mereka Pemilik tanah, pemilik usaha tambang Tau bahwa gak ada gunanya Karena kami yang mengendalikan kepolisian di daerah Kan itu dasarnya tuh Nah Pak Jokowi gak punya peta yang lengkap tuh Pak Jokowi waktu itu Sekedar ingin menunjukkan Buat dia mampu mengatasi masalah Disiplin di kepolisian Yang kita tuntut waktu itu Jokowi mesti paham bahwa Polisi itu ada di dalam Intersection antara bisnis dan politik Jadi itu intinya tuh Jadi kalau Pak Jokowi sekedar Bercerita supaya Kurangi kemewahan Kurangi Pamer ini itu Itu bukan itu poinnya tuh Poinnya tetap Polisi selama ada dia Selama dia berdiri di jalan silang Antara bisnis dan politik Ini gak akan selesai Yang paham itu Pasti cuman Pak Sigit Dan Pak Sigit pada waktu itu Tentu tahu bahwa Iya Pak Jokowi ngomong bulan apa Dua bulan lalu Padahal banyak Perang yang udah disiapkan Sejak setahun lalu Iya karena itu Amunisi sebetulnya udah disiapkan Ini amunisi dari bulan Februari Dikeluarin sekarang Jadi ada juga amunisi lain Yang pasti dikeluarin mungkin Dua minggu lagi itu Itu intinya tuh Dengan kata lain Saya mau menerangkan bahwa Masyarakat sipil Tahu apa yang terjadi Di dalam Kasah kusuh Politik Perbutan Kapolri Nah Kapolri yang sekarang Tentu harus Terangkan pada publik Bahwa seluruh stok Yang dia punya Sebetulnya potensi Untuk ditaruh di dalam Grafis-grafis baru Jadi kalau kita tanya Apa siapa kader Pak Pak Sigit yang bisa disorongkan Itu pusing Ya kalau lagi pusing Mending Pak Sigit aja Sendir diperpanjang Tahu Pak Sigit masih Umurnya masih Cukup untuk Melakukan Memimpin Memimpin dari dalam Reformasi Polri Dan harus dibasiskan pada Kalangan intelektual Akademisi Dan Masyarakat sipil Nggak usah Pak Sigit itu Minta-minta proposal Perubahan dari Partai politik Dari macam-macam Percaya aja bahwa Masyarakat sipil Akan membantu beliau Dan Naskah akademis Mesti datang Dari percakapan Yang jujur Bahwa polisi itu Harusnya Mengembalikan dirinya Kedalam kolam Masyarakat sipil Bring Polisi itu Back into the Civilian values Ini Betapa mengerikan ya Ini level tadi Si Ismail Bolong Ini kan kalau Tentara ini Bintara lah Levelnya ya Bung Roki ya Dan bintara Dan itu kemudian Kita bisa Melihat bagaimana Dia mengumpulkan Dalam begitu besar Dan kemudian Ternyata bisa menggoncang Sampai kemudian Ke Mabes Polri Ini kan Saya sulit Untuk membayangkan Apa sebenarnya Yang terjadi pada Polri kita ini Yang terjadi Adalah Kerakusan sebetulnya Karena Udah berlangsung lama Dan menganggap Ya biasa aja Nyuruh Nyuruh Bintara di Ujung sana Untuk nyetor Kan itu gampang kan Kan kelu Bintaranya bilang Oke saya nyetor itu Karena Saya memang Ini menyogok Itu ya kenapa Bintang tiganya Mau disogok Kan itu intinya kan Itu artinya Ada paket yang memang Udah lengkap Jadi begitu seseorang Jadi bintang Dia udah tau siapa yang akan Dia suruh Untuk membeli tuang Kan itu intinya kan Jadi poin-poin ini Itu ada datanya Di LBH Di Kontras Di ICWS Itu datanya ada Semua itu Hanya kita Mesti susun Sebetulnya Pikiran ke depan Bahwa kita mau Hentikan ini Memang Tetapi kasusnya Mesti dibuka Jangan Gak mungkin Kasusnya kita tutupi Lalu terjadi perbaikan Nanti kasusnya muncul lagi Bisa setahun lagi Kasusnya muncul Udah ada kepolri baru Tiba-tiba Dua tahun kemudian Ada Peta baru lagi Jadi sebaiknya Memang Saya senang Karena Petugas di bawah ini I2 Segala macam itu Dia merasa bahwa Dia mesti menyumbang Disuruh apa gak disuruh Mestinya ada banyak Contoh di daerah lain Ini bukan cuma Di Samarinda Pasti juga di Medan Di Sumatera Selatan Di Papua juga Udah pernah ada Kasus semacam itu Jadi semua itu Sebetulnya Pertanda bahwa Ada Pengakuan dosa Dari kalangan Kepolisian Yang gak mau mengaku dosa Justru bintang-bintang ini Tetapi nanti Dengan ada Perang bintang ini Kan itu menarik Ini saling menegasikan Kan gitu Tapi Kita harapkan Itu tidak hanya Terlokalisir Pada persoalan Perebutan Kapolri Tapi harusnya Itu adalah Momen bersih-bersih Ya itu yang saya maksud Dari dulu Biarin aja ini Perang bintang berlangsung Dan sisa dari Perang bintang itu Betul-betul Bintang yang bercahaya Kan itu Yang tersisa Pasti berkualitas Jadi udah Itu udah sunatula Bahwa Teori sosiologi Selalu Menerangkan Bahwa semua variable Akhirnya harus Ditaruh di atas meja Kalau semua variable Udah bersih Yang tersisa Adalah faktor Nah faktor ini Yang akan kita Kita rawat Supaya gak masuk lagi Di dalam Kolam-kolam Kebijakan ini Oke Jadi kalau gitu Kita Nunggu lagi aja ya Muncul lagi Bagian-bagian Baru lagi gitu ya Pasti Itu pasti Iya itu kan Ini kan Fightback Fightback itu Dendam Versus dendam Bocor informasi Lewat informasi lain Itu Kira-kira dari 3 bulan lalu Kita udah bayangkan Ini gak berakhir Ini akan terus ada Kartu baru Ditaruh di meja Sebelum kartu Terusnya turun tuh Dan orang yang main poker itu Selalu bisa membaca Walaupun main poker itu Saling tertutup Gak boleh Lihat sinyal Tetapi Kartu yang ditaruh Itu kan kartu yang dikenal Oleh semua player Dan itu kartunya sama semua kan Yaitu Akses Yaitu transaksi Sama aja Iya Dan ini kelihatannya ya Ini mekanisme alam lah gitu Alam itu punya cara sendiri Untuk melakukan bersih-bersih Akhirnya kita percaya itu Bahwa Kejujuran itu Dirancang di langit Jadi Kalau orang main poker Dalam soal transaksi beginian Ada drone dari langit Yang keperhatikan Dan itu yang kita sebut Sebagai Bagian yang sublim dari manusia Yang akhirnya paham bahwa Arah memang harus dikembalikan Ke Yang disebut Tuntunan batin Tuntunan rasio Dan kita bersihkan itu Sebetulnya dari Variable-variable Politik Political economy Apalagi itu Nah itu yang sebetulnya Satu paket dengan Janji kita untuk Menjadikan politik Bersih Dan kita mulai dengan Politik yang berbasis Relawan Bukan berbasis oligarki Kita mulai dengan Polisi yang berbasis Etika Bukan berbasis Transaksi Transaksi semacam Tari Ya Dan kelihatan Mudah-mudahan saja Apa yang terjadi di polisi ini Jadi pintu masuk gitu Bukan hanya untuk Pembenahan internal Kepolisian saja Tapi Pembenahan di seluruh Sektor hidupan Berbangsa di bandar negara Karena ada selalu menyebutkan Bahwa sebenarnya Apa yang terjadi pada polisi ini Miniatur dari Dari Politik Kita yang ada di Indonesia ini Jadi kita bersihkan Moral polisi Karena Polisi itu langsung Berdapat dengan rakyat Dan dengan cara itu Kita buat Partai politik Malu dong Kalau polisi aja udah Buka-bukaan Demi memperoleh Kejujuran Informasi Kenapa partai politik Masih sembunyian itu Kan Transaksi yang lebih berbahaya Di kalangan partai politik Karena mereka saling menutupi Kalau polisi sekarang Tadinya saling menutupi Sekarang saling membongkar Dan itu bagus betul Supaya terbuka Demikian juga Peristiwa caleg-mencaleg Capres-mencapres Cari wapres Berapa sobokannya Itu juga Mestinya malu Partai-partai politik Kalau menganggap bahwa Mereka berupaya untuk Minta polisi bersih Padahal Yang paling kotor Ada partai politik Baik Jadi Kita tunggu Bagan berikutnya Dan makin lama Makin asik Ini Bagan terakhir Harus mengarah Pada 0% Oke 0% itu Bagan terakhir Dan juga bermula Semuanya Bermula Dan nantinya Bermula Dan berakhir Di 0% Gitu Oke Bermula Sub indo by broth3rmax Bermula Bermula 根 -bermula Bermula 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 1